Intro Musyawarah Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2025 dilaksanakan di Aula Badan Perencanaan dan Pembangunan Riset dan Industri Daerah atau BAPEN PRIDA setempat pada Rabu 20 Maret 2024 Bupati Kota Waringin Timur Halikinor yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan dengan lima prioritas pembangunan tahun 2025 yaitu pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik dan Kota Waringin Timur yang nyaman, lestari, berbudaya dan agamis. Sedangkan arah kebijakan pembangunan tahun 2025 yang telah tersusun berpedoman pada RPJMD tahun 2021 sampai dengan 2026 yaitu mulai dari infrastruktur mencakup konektivitas jalan antar desa, kecamatan, peningkatan kualitas jalan dan jembatan. Kemudian program Sampit atau Kota Waringin Timur, ternang pembangunan, peningkatan pelayanan, dasar, rumah tidak layak huni, sanitasi air bersih, peningkatan akses transportasi, jaringan telekomunikasi. Selanjutnya penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar, layanan pendidikan, peningkatan pelatihan tenaga kerja berorientasi pada pasar kerja. Penguatan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas kelembagaan, pelaku usaha dan sarana-prasarana usaha, penguatan ketahanan pangan pembangunan kepariwisataan yaitu objek wisata baru Taman Satwa Pulau Hanibung, Tata Kelola Pemerintahan, Penguatan Kinerja Kualitas, dan Sistem Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Kota Waringin Timur yang nyaman, lestari berbudaya, dan agamis meningkatkan pelestarian dan pembangunan nilai-nilai leluhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa, sastra, serta kehidupan beragama. Ya, jadi ini berperibang yang untuk tahun ayat 25, ini juga mengacok layar PJMD yang kita susun pada kita terdiri sebagai Bupati-Bupati Nungur, di sini sekitar ini sebagai lanjutannya. Jadi ada lima prioritas tadi, terang-terempuan struktur, pikatas BM, penyakitan lingkungan, dan pembudaya, itu juga penguatan ekonomi, masyarakat, ada lima, dan masyarakat kaitan dengan antar desa-kecematan ini terjadi konektifitasnya. Jadi tidak ada harapan kita, tidak ada lagi desa atau kecematan yang tidak terjadi, yang harap salah satu. Jadi ada lima yang menjadi konektifitas, dan ijannya ada di Pemerintah, ya. Jadi semoga bisa menjaga begitu. Pak, tadi juga disinggung, Pak, prioritas penanganan bandara. Ini sampai sejauh mana saat ini, Pak, perkembangannya, Pak? Pemerintah, karena bandara ini kan kita terbaik dengan pemerintah hubungan, jadi kita punya pemerintah daerah. Kita hanya sifatnya mendukung, mendukung apa yang bisa kita bakal. Nah, satu kita juga yaitu dengan mengganti rugi tanah. Pemerintah daerah yang membantu, mengganti rugi tanah untuk pepandang barulai maupun penerbangan barulai. Nah, tetapi untuk peningkatan, baik itu pelebaran dan perpandang barulai maupun peningkatan ICRD itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, jadi sampai saat ini, kita selalu berkomunikasi dengan pihak pemerintah hubungan, bahkan saya pernah menghadapi menteri laku untuk bagaimana supaya perpandangan runway dan pelebaran usung itu bisa segera bisa diteriasasi harapan kita kemarin di tahun 2024 ini. Tapi kalau kita juga memahami dan alasan yang hanya anggaran terbatas di kementerian, sehingga kita tidak tahu apakah 2024-nya ada realisasi, apakah pemindahan Pika itu atau apa, atau untuk orang lainnya. Tapi kita berharap politiknya kalau tidak bisa tahu, paling tidak tahun depan. Karena kita tahu bahwa harus terbiasi kundara ini sangat besar sekali, karena itu dalam menerangkan untuk pemerintah juga investasi yang ada di darah kita. Hal Ikin menyebutkan bahwa musrembang kerancangan RKPD merupakan tahapan yang harus dilaksanakan sebagai amanat undang-undang, juga merupakan bagian dari rangkaian proses perencanaan dengan pendekatan button-up, yaitu dengan menjaring seluruh aspirasi masyarakat. Hal ini membuktikan komitmen seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melibatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa, kelurahan, serta kecamatan. Penyusunan RKPD 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kota Waringin Timur 2021-2026 dengan tema pembangunan penguatan ekonomi melalui percepatan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan sumber daya manusia berkualitas. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!